Aksi polisi represif itu terekam kamera CCTV rumah warga dan tersebar di media sosial. Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat polisi mendobrak pintu rumah warga hingga membuat para penghuninya kaget. Tak hanya itu, pada video lainnya sejumlah anggota polisi terlihat keliling di pemukiman warga. Kapol Restabes Bandung, Kombes Budi Sartono mengaku akan melakukan pengecekan lebih dulu, terkait anggota polisi yang melakukan tindakan tersebut, saat terjadi kies, kanggotanya hanya melakukan tindakan tegas kepada kelompok yang berbuat anarkis, bukan ke warga. Dalam peristiwa itu, Budi mengaku sudah mengamankan sebanyak tujuh orang dari kelompok yang diduga melakukan tindakan anarkis. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara polisi dengan warga Dago Elos, saat aksi penutupan Jalan Insinyur Hajuanda, Senin, 14 Agustus 2023, malam. Pemeriksaan 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 Ya, nanti kita lihat dulu. Ya, kita belajar dulu. Kalau soal intimidasi itu, dan bagaimana? Intimidasi pada saat apa nih? Ya, saat proses Pemeriksaan Itu kita laksanakan perekaman. Sehingga bisa lihat apakah ada intimidasi itu dia pada saat perlaksanaan. Dan sekali lagi, kami sampaikan kepada warga Dago Elos, silakan jika memang ingin membuat laporan lagi, tidak sesuai sepakatan kemarin bersama, sebelum Elos, kita sudah sepakat dengan Pak Ria Pelojar, dengan alat-alat bukti yang sudah kita sampaikan, dan mereka sanggup menghadirkan, kita akan terima kembali. Dan menegaskan aja, dan satu lagi menegaskan, jadi apakah pelemparan dulu dari warga, atau gas air mata dulu? Oh iya, yang pasti dari kami itu adalah mendapat kelemparan batu dari kelompok yang bersifat anakis, dengan botol. Ada botolnya kita temukan satu karun, botol-botol kaca, dan ada anggota kami memang yang terluka di balang kepala kena batu. Jadi yang pasti, kami tidak melakukan tindakan tegas tepat warga, tetapi tidak ada pelaku-pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut, yang sedang kita manja. Terima kasih.